Yeay, berasa di Jepang banget ya. Tapi sebenarnya saya ada di kota batu Jawa Timur. Masuk ke lokasi ini, dari pintu masuk saya sudah disuguhkan dengan suasana tradisional Jepang yang begitu kental. Mulai dari bangunan bunga low, jembatan sinkyo, gerbang kuil, dan juga resto. Lokasi ini semakin indah dengan alam yang sejuk. Pasti tergoda deh untuk foto-foto di sini. Dengan luas 3,6 hektare, resort ini sajikan 25 kotej dengan dua tipe. Yakni tipe 2 bedroom dan 3 bedroom. Bener-bener deh, suasana kamarnya Jepang banget. Cocok buat kamu yang akan berlibur bersama keluarga ataupun teman-teman. Sesuai dengan namanya, di onsen berarti air hangat. Resort ini menyajikan kolam air hangat di setiap kotechnya. Sumber airnya didapat dari pegunungan yang mengandung belerang. Nah, merendamkan badan ke air hangat ini juga sudah menjadi kebiasaan orang-orang Jepang sejak lama. Apalagi di musim dingin, orang Jepang dalam seminggu bisa habiskan waktu hingga 4 kali untuk datang ke tempat sauna atau spa yang menyajikan air hangat. Jepang itu percaya kalau kita merendamkan diri ke air hangat, terutama yang mengandung belerang itu dapat mengatasi kelelahan dan juga mengatasi berbagai penyakit. Seperti kolesterol, asam urat, pegel-pegel sendi dan berbagai macam lainnya. Tapi, kalau di sini, berendamnya dibatasi nih, maksimal 2 jam. Karena kalau lebih dari 2 jam itu bisa pusing gitu, karena mengandung belerang kan. Selain pemandian air hangat dalam kotechnya, ada juga pemandian air hangat untuk umum. Terbagi 2 tempat, satu untuk perempuan dan satu pemandian lagi untuk laki-laki. Meski tidak menginap, para pengunjung dapat menikmati pemandian air hangat tersebut dengan biaya sebesar 150 ribu rupiah per 2 jam. Pemandian air hangat ini hanya berlaku dari jam 3 sore hingga 6 sore saja. Selain kotechnya, di sini juga tersedia resto dengan desain Jepang yang pastinya gak kalah menarik. Eits, tapi tenang aja, di sini makanannya ada banyak kok. Mulai dari makanan khas Indonesia, Jepang hingga makanan barat. Kalau saya sih, makan sushi aja deh. Hmm, suasananya udah kayak Jepang, otomatis gak abdul dong kalau gak nyobain makanan-makanan Jepang. Nah, di sini udah ada beberapa macam menu khas Jepang ya. Di antaranya ada sushi, sushi ake, sushi triangle, sama udon. Tapi sini ada yang banyak nih, susinya, karena susinya ini digoreng. Dan biasanya susi kan cuma disajikan gitu aja, ini digoreng dulu. Makanya di luarnya ada kelihatan tepung-tepung kayak gini. Cobain dulu ah! Gimana nih, makanannya? Hmm, enak pak, enak banget. Terus inspirasinya dari mana? Ini kan semuanya tuh bertekstur atau berdesain Jepang. Itu konsep dari owner kita ya sih, coder kita membuatnya memang yang beda dari yang lain. Beda, ya? Jadi sampai kita datangkan kayak tataminya, apapun itu langsung dari Jepang. Oke, tatami itu yang? Kalau untuk ininya. Oke, semuanya dari Jepang. Apa aja yang dari Jepang? Itu tatami kalau untuk yang lainnya kita pesan khusus. Pesan khusus? Untuk yang dengan standar Jepang. Meski cuma di satu sempat wisata, tapi berasa lengkap banget kan? Karena kita bisa berkeliling, berendam air belerang, hingga menikmati kulinernya. Kalau mau jalan-jalan di resort ini, biayanya 50 ribu rupiah. Kalau mau ngidap, disiapkan biaya lebih besar ya, yaitu 3 juta rupiah per malam. Zahra, Lutfi Evan, melaporkan untuknya. Terima kasih sudah menonton!